Dari CCTV dan Rewired Chat, kebohongan Mario Dandi terbongkar, penganyayaan berat sudah direncanakan. Ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Anak korban ini berteman dengan adiknya dari APA ini, jadi mereka kenal duluan dan memang APA ini adalah mantan dari Tersangka M. Ini yang harus kami clearkan, jadi ada kepentingan dari APA ini, dia mungkin memberitahu kepada Tersangka M ini biar klien kami ini jadi mungkin putus hubungannya dengan... Ini versi dari AG klien Anda? Bukan versi mbak, ini ada chatnya bahwa Tersangka M itu chat-chatan dengan APA waktu itu untuk ketemu. Jadi ada chat, sorry mbak, di Tersangka M itu aku mau ngomong sesuatu tentang AGNES, ada di chatnya HPnya Tersangka M itu mbak. Chat AGNES dan David mulai tersebar dan motifnya akan sangat kelihatan dan di sini terbongkar. AGNES itu memaksa, bahkan mengancam David. Bahkan ada kalimat BRIMOB yang menjadi pertanyaan publik. Saya kira si AGNES juga menjadi salah satu pemicu, bahkan kompor, bahkan provokatif, bahkan ini kalau benar nih chatannya, itu jelas dia yang menjadi peran utama penganiayaan ini terjadi. Dari CCTV dan riwayat chat kebohongan Mario dan Disatrio terbongkar, polisi sebut penganiayaan berak yang dilakukan Mario sudah direncanakan. Polisi membongkar kebohongan yang dilakukan Mario dan Disatrio umur 20 tahun. Awalnya kepada polisi, Mario dan Disatrio mengaku berkelahi dengan D hingga korban terkapar lemas. Mario dan Disatrio mengaku berkelahi bukan menganiaya secara sepihak. Pengakuan bohong itu disampaikan Mario dan Disatrio, Saint Lucas Rotuo, 19 tahun dan AGNES saat menjalani pemeriksaan awal terkait penganiayaan terhadap D di Persanggerahan, Jakarta Selatan. Kembohongan itu terkuat dari bukti percakapan, pesan singkat dan rekaman kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Bahkan Direktur Research Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombis Henki Haryadi berujar, penganiayaan berat itu sudah direncanakan. Bahkan Direktur Research Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombis Henki Haryadi berujar, penganiayaan berat itu sudah direncanakan. Kami melihat disini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal, ujar Henki dalam konferensi Pers 5 Polda Metro Jaya, Kamis 2, Maret 2023. Henki menyebut Mario dan Disatrio bersama temannya Saint Lucas dan pacarnya AGNES memang sudah merencanakan untuk memberi pelajaran kepada D. Bahkan Mario dan D juga sudah mengarahkan Saint Lucas dan AGNES agar menyebut peristiwa ini sebagai perkelayan. Awalnya mereka SL dan AGNES jadi disetir, seolah terjadi perkelayan, tapi begitu dilah dari bukti yang lain tidak bisa bohong lagi, kata Henki. Rekaman kamera CCTV yang merekam peristiwa itu pun memperkuat dugaan penganiayaan berat yang sudah direncanakan terhadap D. Jadi jangan salah paham, kami tidak berdasarkan pada keterangan tersangka. Kami identikan sesuai dengan alat bukti yang lain, tutur Henki. Mario lalu menceritakan hal itu kepada Saint, kemudian Saint memprovokasi Mario yang berujung pada penganiayaan D sampai koma. Saint Lucas juga merekam penganiayaan itu, kini Saint dan Mario dan D sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mampulda Metro Jaya. Sementara AGNES dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur. Mario dan D dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsidir pasal 354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidir 353 ayat 2 KUHP, subsidir 351 ayat 2 KUHP. Selain itu penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C, jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara itu MDS, kata Henki. Sementara C dijerat pasal 355 ayat 1, jungto pasal 56 KUHP, subsidir 354 ayat 1 Jungto 56 KUHP, subsidir pasal 353 ayat 2 Jungto 56 KUHP, subsidir pasal 351 ayat 2 Jungto 56 KUHP, dan atau pasal 76C Jungto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas Henki. Ada pun untuk agen dijerat dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak atau pasal 355 ayat 1 Jungto pasal 56 KUHP, subsidir pasal 354 ayat 1 Jungto pasal 56 KUHP, subsidir pasal 353 ayat 2 Jungto pasal 56 KUHP, subsidir pasal 351 ayat 2 Jungto pasal 56 KUHP. Dari CCTV dan teriwayat cat kebohongan Mario Dandi Satrio terbongkar, polisi sebut penganiayaan berat yang dilakukan Mario sudah direncanakan. Polisi membongkar kebohongan yang dilakukan Mario Dandi Satrio umur 20 tahun. Awalnya kepada polisi, Mario Dandi mengaku berkelahi dengan D hingga korban terkapar lemas. Mario Dandi mengaku berkelahi bukan menganiaya secara sepihak. Pengakuan bohong itu disampaikan Mario Dandi, Saint Lucas Rotuo, 19 tahun, dan AG saat menjalani pemeriksaan awal terkait penganiayaan terhadap D di Besanggerahan, Jakarta Selatan. Kembohongan itu terkuat dari bukti percakapan, pesan singkat, dan rekaman kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Bahkan Direktur Research Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi berujar penganiayaan hal itu berat itu sudah direncanakan. Bahkan Direktur Research Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi berujar penganiayaan berat itu sudah direncanakan. Kami melihat disini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal ujar Henki dalam konferensi PERS 5 Polda Metro Jaya, Kamis 2, Maret 2023. Henki menyebut Mario Dandi bersama temannya Saint Lucas dan pacarnya AG memang sudah merencanakan untuk memberi pelajaran kepada D. Bahkan Mario Dandi juga sudah mengarahkan Saint Lucas dan AG agar menyebut peristiwa ini sebagai perkelayan. Awalnya mereka SL dan AG jadi disetir seolah terjadi perkelayan, tapi begitu dilah dari bukti yang lain tidak bisa bohong lagi, kata Henki. Rekaman kamera CCTV yang merekam peristiwa itu pun memperkuat dugaan penganiayaan berat yang sudah direncanakan terhadap D. Jadi jangan salah paham kami tidak berdasarkan pada keterangan tersangka, kami identikan sesuai dengan alat bukti yang lain tutur Henki. Mario lalu menceritakan hal itu kepada Saint, kemudian Saint memprovokasi Mario yang berujung pada penganiayaan D sampai koma. Saint Lucas juga merekam penganiayaan itu, kini Saint dan Mario Dandi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Sementara AG dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur. Mario Dandi dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsidir pasal 354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidir 353 ayat 2 KUHP, subsidir 351 ayat 2 KUHP. Selain itu penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara itu MDS, kata Henki. Sementara Shane dijerat pasal 355 ayat 1 Jungto pasal 56 KUHP.